Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah nyata Tukang kayu temani mayat selama 40 hari di alam kubur Hanya punya kampak, harta satu-satunya Tapi malaikat mukarnakir di alam kubur bertanya kepada seorang tukang kayu Dengan mencecarnya hingga 40 hari Sebagai umat muslim, tentu mempercayai Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati Ketika kematian tiba, maka tidak ada satupun harta yang bisa dibawa Kecuali amal dan ibadah semasa hidup di dunia Ada sebuah kisah seorang kaya raya yang menulis surat wasiat Surat itu berisi barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah mati Akan diberi warisan separuh dari harta peninggalan yang dimilikinya Kolong merat itu bertanya hal tersebut kepada anak-anaknya Apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Namun, anak-anaknya justru menjawab tidak sanggup Sebab ketika mati, ayahnya sudah menjadi mayat Lantas, dia pun memanggil semua adik-adiknya Dan kembali bertanya Adik-adikku, sanggupkah di antara kalian Menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberi setengah dari hartaku Adik-adiknya pun menjawab Tidak mungkin, ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah Dengan perasaan sedih Kolong merat tadi memanggil ajudannya Untuk mengumumkan penawaran istimewa itu ke seluruh negeri Akhirnya, sampai juga pada hari Dimana kolong merat tersebut kembali ke Ramatullah Kuburannya dihiasi megah Laksana sebuah peristihatan termewah Dengan semua perlengkapannya Pada waktu yang hampir bersamaan Seorang tukang kayu Yang sangat miskin Mendengar sebuah pengumuman wasia tersebut Dengan tergesa-gesa Dia segera datang ke rumah kolong merat tersebut Untuk memberitahukan kepada ahli waris Akan kesanggupannya Keesokan harinya Jenasa sang kolong merat dikebumikan Si tukang kayu pun ikut turun Kedalam liang lahat Sambil membawa kampaknya Harta satu-satunya yang dimiliki Untuk mencari nafkah Setelah tujuh langkah Para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman Datanglah malaikat mukarnakir Kedalam kubur tersebut Menyadari siapa yang datang Ia segera agak menjauh Dari mayat kolong merat Di benaknya Sudah tiba saatnya Si kolong merat akan diinterogasi Oleh malaikat mukarnakir Tapi yang terjadi malah sebaliknya Malaikat mukarnakir Malah menuju ke arahnya Dan bertanya Apa yang kau lakukan disini? Aku menemani mayat ini Selama 40 hari Untuk mendapatkan setengah Dari harta warisanya Jawab si tukang kayu Apa saja harta yang kau miliki? Tanya mukarnakir Hartaku cuma kampak ini saja Untuk mencari rezeki Jawabnya Kemudian Mukarnakir bertanya lagi Dari mana Kau dapatkan kampakmu ini? Aku membelinya Balasnya Besok di hari kedua Mereka datang lagi Dan bertanya Apa saja yang kau lakukan Dengan kampakmu? Aku menebang pohon Untuk didadikan kayu bakar Lalu aku jual ke pasar Jawab tukang kayu Di hari ketiga ditanya lagi Pohon siapa yang engkau tebang Dengan kampakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara Jadi Tak ada yang punya Katanya Apakah engkau yakin? Lanjut Malaikat Datang lagi di hari keempat Bertanya lagi Adakah kau potong pohon-pohon tersebut Dengan kampak ini Sesuai ukurannya Dan beratnya yang sama Untuk dijual Aku potong kira-kira saja Mana mungkin Ukurannya bisa sama rata Tegas tukang kayu Begitu terus Yang dilakukan Malaikat Mungkar Nakir Datang dan pergi Sampai tak terasa Sudah 39 hari Dia berada di dalam kubur Dan yang ditanyakan Masih berkisar dengan kampak tersebut Di hari yang terakhir Keempat puluh Datanglah Mungkar dan Nakir Sekali lagi Bertemu dengan tukang kayu tersebut Dan berkata Hari ini kami akan kembali bertanya Soal kampakmu ini Belum sempat Mungkar Nakir Melanjutkan pertanyaannya Si tukang kayu tersebut Segera melarikan diri Ke atas Dan membuka pintu kubur tersebut Ternyata Di luar Sudah banyak orang Yang menantikan kehadirannya Untuk keluar dari kubur tersebut Si tukang kayu Dengan tergesa-gesa Keluar dan lari Meninggalkan mereka Sambil berteriak Kalian ambil saja Semua bagian harta warisan ini Karena Aku sudah tidak menginginkannya lagi Sesampainya di rumah Dia berkata pada istrinya Aku sudah tidak menginginkan Separuh harta warisan dari mayat itu Di dunia ini Harta yang kumiliki Padahal cuma satu kampak Tapi Selama empat puluh hari Yang ditanyakan Dan dipersoalkan Oleh Malaikat Mungkar Nakir Masih saja seputar kampak ini Bagaimana jadinya Kalau hartaku Begitu banyak Entah berapa lama Dan bagaimana Aku menjawabnya Dari Ibn Ma'us Radiyallahu'an Dan dari Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Bahwa beliau bersabda Tidak akan bergerak Tapa kaki anak Adam Pada hari kiamat Hingga Ia ditanya Tentang lima perkara Yaitu umurnya Untuk apa Dihabiskannya Masa mudanya Kemana diperkundakannya Hartanya Dari mana Ia memperolehnya Dan kemana Dibelanjakannya Ilmunya Sejauh mana Diamalkan Wallahu'alam Dari Ibn Ma'us Terima kasih.